Pernahkah Anda mendengar tentang hidrosefalus? Ini adalah kondisi medis di mana terdapat penumpukan cairan di dalam otak. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja? Bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Yuk kita bahas lebih dalam tentang apa itu hidrosefalus, penyebabnya, dan juga bagaimana cara mengatasinya bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi, hidrosefalus sendiri adalah kondisi medis yang ditandai oleh penumpukan dari cairan cerebrospinal atau CSS di dalam rongga otak yang bisa menyebabkan adanya peningkatan tekanan di dalam otak atau tekanan intrakranial. Nah, cairan cerebrospinal memiliki fungsi penting dalam melindungi otak dan juga sum-sum tulang belakang serta memberikan nutrisi dan juga membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Dalam kondisi normal, cairan cerebrospinal akan diproduksi dan mengalir di sekitar otak dan juga sum-sum tulang belakang lalu akan diserap kembali ke dalam aliran darah. Namun, pada kondisi hidrosefalus terjadi ketika adanya gangguan dalam sirkulasi dari cairan ini. Penyebabnya bisa bervariasi. Salah satu yang umum terjadi adalah adanya sumbatan atau obstruksi pada cairan cerebrospinal. Seringkali juga disebabkan oleh tumor, misalkan kemudian kista. Bisa juga terjadi karena adanya permasalahan dari bentuk dalam otak atau malformasi yang terjadi secara kongenital. Nah, selain itu, seringkali produksi cairan yang berlebihan disebabkan oleh kondisi tertentu seperti adanya infeksi atau bisa juga terjadi karena adanya perdarahan. Nah, ketidakmampuan sistem vaskular untuk menyerap cairan cerebrospinal dengan baik itu juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya hidrosefalus. Beberapa faktor tadi bisa mengganggu keseimbangan normal antara produksi dari cairan cerebrospinal dengan penyerapannya sehingga menyebabkan adanya penumpukan yang tentunya akan berakibat serius jika tidak segera ditangani. Nah, sebenarnya hidrosefalus tadi bisa terjadi di berbagai usia ya. Namun, lebih sering gejalanya timbul agak berat di anak-anak karena dari struktur kerangka otak yang belum menutup sempurna itu menyebabkan terjadinya pembesaran kepala yang tidak normal. Nah, gejala tersebutlah yang menimbulkan tanda khas dari hidrosefalus. Proses dari diagnosis hidrosefalus biasanya dimulai dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan baik oleh dokter. Nah, selama pemeriksaan, dokter akan melihat tanda-tanda fisik seperti pembesaran kepala pada bayi atau gejala neurologis yang terjadi pada anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, setelah itu, biasanya dokter akan melakukan pencitraan seperti pemeriksaan MRI atau pemeriksaan CT scan untuk mengetahui atau menilai apakah memang benar ada penumpukan cairan cerebrospinal yang ada di dalam kepala untuk menentukan apakah penyebab lebih lanjut. Nah, pencitraan atau pemeriksaan MRI atau CT scan tadi itu memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi di dalam otak dan bisa membantu dokter untuk mengetahui apa sih tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, selain itu, dokter juga biasanya melakukan pemeriksaan neurologis apakah ada defisit neurologis atau kerusakan syaraf yang terjadi dan kerusakan pada otak secara keseluruhan atau permanen. Nah, dalam beberapa kasus, ada juga tes tambahan seperti pemeriksaan USG, itu bisa digunakan terutama pada bayi yang tengkorah kepalanya masih lunak untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang bagian dalam struktur otak yang mengalami kelainan tersebut. Nah, mendiagnosis hidrosefalus, tentunya dokter akan melakukan serangkaian pertanyaan atau anamnesa dari keluhan awal terjadi, gejala-gejala yang timbul, kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik secara umum. Nah, pemeriksaan yang lanjutan dilakukan adalah pemeriksaan neurologis. Lalu, wajib untuk dilakukan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang dibutuhkan itu biasanya MRI atau juga dilakukan CT scan untuk melihat apakah benar ada penumpukan cairan di dalam otak. Dokter juga bisa melakukan tes neurologis tambahan untuk menilai fungsi otak, apakah neurologis atau syaraf secara keseluruhan ada mengalami gangguan atau bahkan mengalami kerusakan secara permanen. Nah, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan cairan cerebrospinal tadi untuk mengetahui apakah ada sumber infeksi yang menyebabkan produksi dari cairan tadi berlebih. Nah, pada beberapa kasus yang biasanya bersifat lambat, itu terjadi keluhan seperti nyari kepala karena adanya peningkatan dari tekanan intrakranial. Nah, lama-kelamaan apabila cairan tadi sudah menekan area otak secara menyeluruh, itu bisa menimbulkan gejala-gejala neurologis yang lebih berat. Contohnya, kelumpuhan di sisi tubuh, kemudian bisa juga terjadi gangguan penglihatan, atau penurunan kesadaran juga bisa terjadi apabila penekanan sudah terjadi dengan berat atau masif. Tentu harus dilakukan evakuasi secara cepat dengan dilakukan pembedahan oleh dokter spesialis syaraf untuk memastikan cairan yang diproduksi oleh kepala tadi dialirkan ke bagian tertentu di tubuh sehingga tidak menumpuk di area otak. Jika hidrosefalus tidak diobati, dampaknya bisa sangat serius. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen yang bisa berujung pada kecacatan intelektual atau kecerdasan secara menyeluruh. Nah, permasalahan fisik juga tentunya bisa terganggu. Selain itu, anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan itu bisa mengalami gangguan perkembangan kognitif misalkan dalam fungsi belajar, fungsi bicara, dan juga kemampuan motorik secara menyeluruh. Nah, selain itu, mereka, anak-anak yang mengalami hidrosefalus tadi dapat mengalami gangguan perkembangan yang berdampak pada kemampuan sosial dan juga fungsi dari emosional mereka. Lalu, resiko infeksi juga bisa terjadi nih seperti resiko terkena meningitis, juga encefalitis itu bisa meningkat pada individu atau anak-anak pada seseorang yang mengalami hidrosefalus. Dalam beberapa kasus, hidrosefalus yang parah itu bisa menyebabkan masalah neurologis yang lebih lanjut dan tentunya mengurangi harapan hidup seseorang yang terkena hidrosefalus. Oleh karena itu, penanganan dengan cepat dan juga efektif sangat penting untuk mencegah kerusakan menjadi lebih lanjut dan harus memaksimalkan potensi perkembangan otak agar meminimalisir kerusakan yang terjadi. Pencegahan dari hidrosefalus, terutama pada bayi, itu harus diperhatikan secara teliti terhadap kesehatan ibu selama hamil. Jadi, harus diperhatikan dari semenjak ibu tersebut hamil disarankan untuk mendapatkan pemeriksaan prenatal yang baik agar mendeteksi dengan cepat apabila terjadi permasalahan pada janin yang mencakup pemeriksaan rutin dan juga pengawasan kesehatan. Nah, pemeriksaan rutin tadi bisa dilakukan USG, baik USG yang biasa atau USG yang fetomaternal. Nah, untuk menghindari infeksi selama kehamilan itu juga kunci yang penting karena ada juga beberapa kasus hidrosefalus yang disebabkan oleh adanya infeksi sehingga menyebabkan produksi cairan begitu banyak dan berlebih. Penting untuk menjaga kebersihan dan ikuti vaksinasi dengan baik sesuai dengan anjuran vaksinasi yang ditetapkan sesuai dengan waktunya. Selain itu, ibu hamil juga harus menjauhi penggunaan obat-obatan yang dilarang apalagi penggunaan alkohol dan juga zat berbahaya yang lainnya. Jangankan penggunaan alkohol atau obat-obatan yang berbahaya, minum obat sehari-hari pun harus dipantau oleh dokter karena tentunya akan mempengaruhi perkembangan janin. Nah, setelah kelahiran, ibu juga penting melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi untuk mendeteksi apakah ada tanda dari awal hidrosefalus karena tidak jarang hidrosefalus ini awalnya tidak terlihat. Namun, lama-kelamaan baru muncul gejala jika keluhan hidrosefalus tadi sudah berangsur menjadi berat. Nah, jika teman-teman ada riwayat keluarga dengan kelainan otak atau riwayat hidrosefalus harus deteksi dininya dan dilakukan intervensi dengan cepat. Contohnya, melakukan USG fetomaternal untuk mendeteksi dan mengurangi resiko terjadinya hidrosefalus. Selain itu, teman-teman juga harus memberikan edukasi yang baik kepada orang tua tentang tanda dan gejala apa saja yang harus diperhatikan karena semakin cepat diagnosa juga semakin baik dalam prognosis atau kemungkinan kesembuhan dari hidrosefalus tadi. Selama proses kehamilan atau sampai bayi lahir, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tinggi serat, tinggi vitamin, dan juga konsumsi makanan yang bersih tentunya untuk menghindari adanya infeksi. Nah, untuk ibu hamil juga harus diperhatikan nih, jangan sampai memelihara binatang yang tidak sehat. Apabila di rumahnya terdapat binatang atau hewan peliharaan, harus diperhatikan kesehatannya karena kuman atau bakteri yang terdapat di dalam kotoran hewan juga bisa mengganggu perkembangan janin. Jadi, harus diperhatikan kebersihan lingkungan rumah, kebersihan hewan peliharaan apabila memiliki hewan peliharaan, dan tentunya kebersihan diri yang harus tetap dilakukan untuk mencegah berbagai macam infeksi. Hidrosefalus memang memiliki kondisi yang kompleks. Namun, dengan penanganan yang tepat, penderita hidrosefalus bisa menjalani hidup yang berkualitas. Sobat kata dokter, kalau begitu, jangan lupa ya untuk berikan emoji ini di kolom komentar kamu, karena kamu berhak sehat. Dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!